Halo, bim-bim ini kan kemarin baru saja melahirkan istrinya Reni Setiawati, anaknya yang ketiga. Ini ketahuan nih, ternyata fans ya. Ternyata dia memiliki pengetahuan hasanah mengenai para member daripada selain ini udah cukup mumpuni loh pemirsa. Bukan, saya ngefans sama istrinya. Saya ngefans sama istrinya. Bahkan saya tahu. Mantan soccer ya. Bukan. Bahkan saya tahu nih, istrinya terakhir melahirkan 9 tahun yang lalu di New York. Oke, di New York? Di New York 9 tahun yang lalu. Nah, itu kenapa melahirkan di New York waktu itu? Ya, mungkin lagi jalan-jalan memang sengaja dipanggil lahirkan di New York. Oke, yang kedua lahirannya di mana? Itu yang kedua, Bu. Yang kedua? Yang pertama di? Yang pertama lahiran saya belum lahir. Bah gimana sih? Gak mungkin banget ya. Tapi kalau sekarang pasti lahirnya di Indonesia. Makanya mungkin karena itu mereka ingin melakukan berbagai budaya khas dari Indonesia. Salah satunya adalah terdaksinten untuk si buah hati yang ketiga ini di pemirsa. Kita mau lihat seperti apa kebahagiaan bim-bim dan juga istrinya Reni Setiawati beserta keluarganya termasuk mamanya juga ada dong. Bunda ada ya. Oh, pastinya. Istri muda-ibat pasti ada di sini ya. Ya, ini dia liputannya untuk Anda. Perasaan bahagia tengah menyelimuti keluarga pasangan bim-bim Setiawan Al-Mahzumi alias Bim-Bim Sleng dan Reni Setiawati. Ketika mengelar ritual adat Jawa Teda Siten untuk putra ketiga mereka, Mau Metano Luk Al-Mahzumi. Adat tersebut juga dikenal sebagai upacara turun tanah untuk bayi yang telah berusia antara 7 sampai 8 bulan. Tujuan dari rangkaian adat tersebut adalah agar si kecil tumbuh menjadi anak yang mandiri. Dan berikut kemeriahannya. Upacara turun tanah ini agar semua prosesi dapat dijalankan dengan lancar dan senantiasa mendapat ridho dari Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita pindah lagi ke jadah. Tujuan dari rangkaian adat tersebut adalah warna hijau. Sekarang warna biru. Jadi anak yang luhur hatinya dan luhur dunia. Amin. Menginjat tanah. Mencuci kaki. Yang bunga. Air. Ada air. Ada air. Adat Jawa waktu bayi berusia 8 bulan mau belajar jalan ya. Jadi dikenalkan sama bapaknya orang Jawa. Kakeknya orang Jawa. Jadi ikut upacara turun tanah. Kalau gue seneng banget seneng tradisi. Maksudnya sesuatu yang kadang hal-hal yang jadi banyak simbol kan. Banyak simbol dari ada tujuh anak tangga. Bagus ya filosofi. Iya. Semua penuh filosofi itu. Bagi gue ya tradisi yang bagus. Kenapa gak di terusin sih. Dan gue seneng banget. Itu apa. Yang menciptakan tradisi. Kalau seorang seniman itu seniman yang hebat banget. Pokoknya memperlambangkan. Jadi kayak kemakmuran. Memperlambangkan kehidupan sih ya. Memperkenalkan kehidupan. Uni, alam, lingkungan. Hubungan sesama manusia. Jadi simbol-simbol itu yang. Nanti ini videonya kita edit kan. BGD juga bisa belajar. Dalam rangkaian prosesi ada tidak sitan. Ada yang menarik perhatian. Ketika mau akan dimasukkan ke dalam kurungan dan mengambil ballpoint. Para tetamu yang hadir dalam acara tersebut. Banyak yang berusaha meramal tentang masa depan satu-satunya anak laki-laki Bim-Bim itu. Tapi sebagai orang tua. Tentunya Bim-Bim ingin yang terbaik untuk buah hatinya. Dan apa kata Bim-Bim tentang hal itu. Gak berharap sih cuma udah disiapin yang bagus-bagus semuanya disini. Ada gitar, ada penggaris. Ada laptop, ada uang. Ada alat dokter. Dia simbol-simbol pekerjaan sih. Tadi ngambil ini. Wallpoint. Apa sih artinya wallpoint? Secara bapaknya dia yang ngerti. Jadi orang pintar. Kalau gue ngertiin dia akan jadi penulis yang hebat. Dan dia akan mendatangani cek. Dan dia triliunan rupiah. Sebagai seorang musisi dari band Papan Atas Tanah Air, Bim-Bim telah banyak meraih banyak hal, terutama dalam popularitas. Tapi di sisi lain, sebagai manusia biasa, Bim-Bim mengaku memiliki banyak kelemahan. Terutama dalam hal spiritualitas agama. Oleh karena itu, Bim-Bim berharap kelakmau dapat mengajari ayahnya. Dalam soal pendidikan terhadap anak-anaknya, Bim-Bim sebenarnya lebih mempercayakan kepada istrinya Remy. Pun begitu, Bim-Bim tetap memberi syarat khusus kepada semua anaknya. Syarat tersebut adalah anak-anaknya harus khatam Quran dan tahu soal musik. Selebihnya ia menyerahkan keputusannya kepada anak-anak itu sendiri. Kalau agama urusannya ibunya sih biasanya. Iya, iya sih, biasanya begitu. Kita manggil sih. Ini udah ini. Tapi nanti kamu berdua aja ya, cowok-cowok belajar ngaji. Udah khatam Quran, jadi ya. Terserah istri, tapi mereka harus khatam Quran, harus bisa Inggris, harus belajar musik. Nah, sisanya biar dia berita. Ya, kurang belajar agama. Ini pengennya sih dia, istri yang ngajarin gue. Dalam soal pendidikan terhadap anak-anaknya, Bim-Bim sebenarnya lebih mempercayakan kepada istrinya Remy. Pun begitu, Bim-Bim tetap memberi syarat khusus kepada semua anaknya. Syarat tersebut adalah anak-anaknya harus khatam Quran dan tahu soal musik. Selebihnya ia menyerahkan keputusannya kepada anak-anak itu sendiri. Kalau agama, urusannya ibunya sih biasanya? Iya. Iya sih, biasanya begitu. Kita manggil sih. Ini udah ini. Tapi nanti kamu berdua aja ya, cowok-cowok belajar ngaji. Iya. Udah khatam Quran, jadi ya. Terserah istri, tapi mereka harus khatam Quran, harus bisa Inggris, harus belajar musik. Nah, sisanya biar dia lebih baik. Menarik sekali ya, jadi ternyata harus memilih antara berbagai barang-barang yang bagus ya. Tadi ada apa tuh? Ada alat musik pastinya. Apa lagi? Bolpen. Bolpen, yang dia akhirnya bolpen. Yang menjadi notulen mungkin ya. Oh, notulen. Eh, jangan, jangan jadi notaris. Tandatangan, set, dapat duit. Eh, tapi jangan lupa. Di situ juga ada uang rupiah, ada uang dolar, dan ada satu lagi kalkulator. Ya, kalau kalkulator kira-kira jadi apa, pemirsa? Mungkin jadi guru matematika ya. Oke, mungkin juga. Tapi kan katanya ditilih semuanya yang baik-baik ya. Iya lah ya, maksudnya tiba-tiba di situ ada celurit, ada kore, nggak mungkin. Pokoknya kita dewakan yang terbaik. Semoga mau ini bisa jadi kebanggaan Bibim dan juga Reni. Tapi kalau kita lihat keluarga kecilnya Bibim dan juga Reni, itu ada putri pertamanya. Tapi kalau kita lihat, seperti adiknya Reni ya. Iya, soalnya jaraknya cukup jauh ya. Tapi sekarang perhatiin ya, pemirsa. Terus lagi banyak banget musim anak ketiga loh. Dengan jarak yang cukup jauh ya. Kamu. Secara aku ngalamin kan. Terus tadi Meisha. Terus tadi Bimbin. Tapi ini memang kali ini insert tuh sangat family banget ya. Tadi habis dari kehamilan, ada terakhirinten. Nah, sesudah itu ada apa lagi coba? Selanjutnya kali ini kita akan melihat ada seorang perempuan cantik. Dia juga mau ngantar anaknya ke sekolah. Nah, sekolah. Oh, yang tadi anak ketiga. Kamu juga anak ketiga. Barusan anak ketiga. Ini ngantar anak sekolah. Nggak ada yang buat berita yang single kayak aku gitu gimana ya. Nanti coba kita pilihkan ya. Kita pilihkan agar semua segmen masyarakat bisa terini ya. Terwakili ya. Tapi sekarang kita akan melihat sesaat lagi tentang bagaimana kerempongannya seorang Artika Sarideti mempersiapkan anak keduanya ini untuk masuk bangku sekolah. SD kok masalah ya. SD ya. Baik, pemirsa sesaat lagi tentunya hanya di Insert Pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!